Tidak ada yang berani jalan depan Messi, inilah alasan rekannya selalu menghormati. Ya, selalu berjalan di posisi paling depan saat masuk ke lapangan, dengan para pemain Argentina berjejar di belakangnya tim nasional Argentina. Menggabarkan jika kapten mereka Lionel Messi benar-benar pemimpin di tim nas, bertarung di bawah kepemimpinan Messi dengan penuh rasa hormat. Tapi tunggu, bagaimana bisa Messi menjadi pemimpin yang begitu dihormati, mengingat dulu yang merupakan pemain yang introvert? Dan inilah cerita di balik cara Messi pemimpin pasukan perang Argentina. 33 laga tak terkalahkan hingga saat ini yang terus dicapai tim nasional Argentina dalam sebuah capai yang biasa-biasa saja. 33 laga tak terkalahkan telah berhasil mengantarkan Argentina meraih dua gelar dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Pertama adalah Copa America 2021. Inilah terbaru adalah trofi bertajuk Partai Finalissima saat Argentina benar-benar menghancurkan juara Eropa di Wembley Stadium beberapa waktu lalu. Ya, keberhasilan Argentina untuk tampil luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini sendiri tak terlepas dari peran penting Messi menjadi pemimpin di tim tanggo Argentina. Seperti kita tahu, jiwa kepemimpinan Messi tampak begitu terasa saat bermain untuk tim nasional Argentina. Semua pemain seolah-olah rela berjuang demi Messi. Mereka bermain dan untuk Messi di mana itu pernah dijelaskan oleh DePaul jika mereka rela melakukan apapun saat diperintah Messi di lapangan. Ketika dia menjadi kapten Anda, Anda akan berperang untuknya jika dia meminta. Kuncinya adalah semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang mencoba menjadi tajuk utama satu-satunya yang tidak tersentuh adalah Leo. Ucap DePaul menjelaskan dikutip dari Sport Gira. Tapi tunggu, melihat betapa banyaknya orang respect para pemain Argentina kepada Messi, banyak orang pun bertanya-tanya bagaimana bisa Messi yang selama ini dikenal sebagai pemain yang pendiam dan introvert bisa memimpin seluruh sport untuk tersatu bermain di bawahnya. Ini tentu menarik. Tapi beberapa penggawa Argentina punya jawaban di mana menurut mereka, cara Messi mengayomi kerendahan hati Messi dan bagaimana ia bisa bercanda dengan siapapun telah membuat respek besar diberikan kepada pemain yang telah memiliki segalanya tersebut. Yang akan selalu saya perhatikan adalah tentang orang seperti apa Messi. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya lah yang saya sukai. Messi adalah pemain hebat. Dia adalah dewa dalam sepak bola. Tapi sebagai pribadi, dia adalah seseorang yang sangat saya kagumi. Ujar Cristian Romero dikutip dari Sport Gida. Sementara itu penjelasan lain juga dijelaskan oleh Martinez. Menurut keeper Argentina itu, Messi memperlakukan rekannya dengan baik sehingga membuat para pemain nyaman untuk bermain dengannya. Messi memperlakukan kami dengan baik dan membuat kami merasa nyaman. Kami bangga memilikinya di tim dan tidak bisa meminta lebih ujar Martinez dikutip dari laman yang sama. Lebih lanjut, pendapat lain juga baru-baru ini disampaikan oleh pelatih masih di Paris Saint-Germain Puchetino soal kepemimpinan Messi di Argentina sehingga ia dihormati rekan setimnya. Dia sekarang mendapatkan rasa hormat dan kasih sayang dari orang-orang. Bagi saya, Messi adalah seorang pemimpin dan tidak semua pemimpin itu sama. Ada pemain yang terlihat seperti pemimpin dan hanya berteriak. Ucap Puchetino Ya, dari penjelasan beberapa orang tersebut ada alasan jelas mengapa Messi bisa begitu dihormati sebagai pemain dengan status terbaik di dunia. Messi merupakan pemain yang begitu rendah hati, siapapun begitu loyal terhadap timnya dan hal itulah yang ia tunjukkan dengan cara memperlakukan semua rekan dengan sesama baik tanpa membeda-bedakan. Hal itulah yang selanjutnya juga membuat ban kapten tim nasional Argentina bertahan pada Lionel Messi hingga saat ini.